Menurutmu siapa yang lebih unggul? Ruang grizzly lapar atau buah beri masak? Harimau yang marah atau bunga indah? Ular piton besar atau semak-semak hijau? Jawabannya belum jelas. Nah, kamu akan melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan hutan dan rimba. Inilah sejumlah tumbuhan paling berbahaya di bumi. Ini si kuta atau water hemlock. Tumbuh di area berawa-rawa di ladang atau padang rumput Amerika Utara. Tumbuhan ini juga bisa kamu temukan di tepi-tepi sungai besar dan kecil. Kayaknya sih aman-aman saja, tapi ini salah satu tumbuhan paling berbahaya di Amerika Serikat. Racun si kuta bisa menyebabkan kerusakan kritis pada orang dewasa dalam 15 menit. Tapi hanya kalau kamu menelannya. Tumbuhan ini sering dikira sayuran artichoke, seledri, dan adas manis alias bunga lawang. Meskipun racunnya berbahaya, si kuta dipakai untuk mengobati migren dan sejumlah gangguan usus. Tumbuhan ini sudah menyebabkan banyak kerusakan pada hewan ternak. White snake root tumbuh di ladang dan padang gembalaan. Jika dikunyah sapi, tumbuhan ini melepas racun yang larut dalam nemak. Racun ini bukan cuma memasuki tubuh hewan, tapi juga ke dalam susunya. Anak-anak sapi yang minum susu itu juga akan tertular. Susu yang beracun ini juga berbahaya bagi manusia. Masalahnya, tanaman asli Amerika Utara ini adalah salah satu bunga musim gugur yang berumur paling panjang. Saat ini, di pertanian modern, racun tumbuhan ini nggak begitu berbahaya. Tapi di padang gembalan kecil pribadi, white snake root adalah bahaya nomor satu. Kita semua tahu dua macam kacang, yang kita makan dan yang dipakai jack masuk ke dunia raksasa. Selain itu, ada juga kacang beracun. Ini biji jarak atau biji kesturi. Biji jarak mengandung salah satu racun paling berbahaya di dunia, risin. Begitu memasuki tubuhmu, risin akan memblokir pembentukan protein yang dibutuhkan kehidupan. Tanpa protein ini, sel-selmu akan berhenti berfungsi. Makin banyak sel yang rusak, makin menerita tubuhmu. Biji jarak atau biji kasturi melepaskan risin kalau ditekan. Beberapa biji bisa menyebabkan dehidrasi, tubuh lemah, halusinasi, kejang, dan masalah lain. Sekitar tujuh biji jarak cukup untuk menyebabkan kerusakan kritis. Jadi ingat-ingat kayak apa tampilannya dan jangan sentuh kalau kamu melihatnya di hutan. Salah satu tumbuhan terindah di planet kita juga termasuk salah satu yang paling berbahaya. Ini oleander atau bunga mentega. Semua bagian tumbuhan ini beracun. Batang, akar, dan bunganya yang berwarna pink. Bahkan, sepotong kecil tanaman ini bisa menyebabkan keracunan parah. Oleander nggak perlu masuk perutmu untuk menimbulkan masalah serius. Sedikit menyentuh cairan bunganya saja bisa menimbulkan alergi. Dan jangan coba-coba membakarnya ya, karena asap oleander yang terbakar juga beracun. Dan sekarang tumbuhan yang paling beracun di dunia. Sekali sentuh akan melukai kamu selama beberapa tahun. Atau konsekuensinya akan kamu rasakan seumur hidupmu. Tumbuhan gimpi-gimpi juga disebut Queensland Stinger. Mirip semak-semak gobo atau burdog. Tampilannya sama sekali nggak beracun. Tapi kalau berdiri di samping tumbuhan ini, kamu akan susah bernapas dan matamu jadi berair. Ada ribuan bulu kecil pada daunnya. Bulu-bulu ini begitu ringan, hingga bisa melayang di udara dan menyebar bersama angin. Jadi, kamu harus memakai masker gas jika ingin melihat tumbuhan ini. Tapi jika kamu sedikit menyentuh gimpi-gimpi, kamu dalam masalah besar. Sebagian orang membandingkan satu sengatan gimpi-gimpi setara dengan 30 sengatan tawon di saat yang sama. Bulu-bulunya yang beracun dengan mudah menembus kulitmu dan menyebabkan iritasi serta rasa sakit. Masalahnya, kamu nggak bisa menariknya keluar. Coba basuh dengan air dan sabun. Pakai salep disinfektan dan kamu akan lihat situasinya justru memburuk. Bulu-bulunya nggak bisa dicabut dari sana, tapi menetap melepaskan racun dan bikin kamu kelabakan. Racun ini belum ada penawarnya. Karena ilmuwan belum tahu unsur-unsur penyusunnya. Toksin ini tahan suhu panas dan dingin. Sensasi nggak enak bisa berlangsung beberapa jam, hari, atau bahkan bulan. Orang-orang yang pernah menyentuh tumbuhan ini bilang rasa sakit sengatannya bahkan bisa kambuh setelah beberapa tahun. Tapi jika menghilangkan bulu-bulu itu mustahil, maka satu-satunya jalan keluar adalah menunggu sampai racunnya hilang. Tapi ada masalah lain. Kamu bisa merobek sehelai daun gimpi-gimpi dengan sarung tangan dan taruh di lab. Keringkan dan lupakan daun itu selama beberapa tahun. Dan inilah dia tergeletak di depanmu selembar daun layu yang hampir hancur. Sepertinya nggak berbahaya, tapi justru sebaliknya. Setelah bertahun-tahun pun, bulu-bulu beracun itu masih tetap di permukaan daun dan menimbulkan efek racun. Gimpi-gimpi cuma tumbuh di Australia. Tumbuhan ini suka sinar matahari dan hutan hijau yang lebat. Gimpi-gimpi sangat berbahaya bagi turis dan penebang kayu. Tapi saat ini, semua tempat yang ditumbuhi pohon ini diberi tanda peringatan. Di berbagai pameran botani, ilmuwan menaruh tumbuhan ini dalam kerangkeng agar nggak disentuh orang. Saga rambat bisa berbiji putih dengan mata hitam atau berbiji hitam dengan mata putih. Tumbuhan ini bisa kamu temukan di Afrika, Asia, Australia, dan wilayah samudera Pasifik. Beberapa spesies dibawa orang ke Florida dan Hawaii. Tumbuhan ini bahkan bisa kamu temukan di jalan-jalan kota besar. Biji saga dipakai pada perhiasan dan beberapa mainan. Orang yang memakai gelang biji saga mungkin nggak tahu kandungan racunnya. Biji saga dan juga biji jarak alias kasturi berkontribusi terhadap kehancuran sel. Yang menarik, biji saga sekarang bukan cuma dipakai sebagai hiasan, tapi juga untuk mengobati kondisi kesehatan tertentu. Ini satu-satunya tumbuhan beracun dalam daftar kita yang kelihatan beracun. Kalau melihatnya, mungkin kamu nggak ingin memetiknya. Lihat cabang merahnya yang mirip pembuluh darah atau sistem saraf yang diperbesar. Dan buah beri ini mirip mata. Doll's Eye atau mata boneka alias BNBeri putih tampak agak seram. Struktur dalamnya juga nggak menyenangkan sebagaimana tampilan luarnya. Doll's Eye mengandung racun berbahaya. Makin lama tumbuhnya, makin beracun komposisinya. Bahan kimia dalam buah beri ini memiliki efek penenang bagi otot dan jantung. Artinya, tubuhmu akan begitu rileks hingga berhenti berfungsi. Mungkin kamu pernah melihat tumbuhan ini di dunia nyata maupun di film flora dan fauna. Perangkap lalat Venus adalah perwakilan langka dari tumbuhan karnivora. Untungnya, tumbuhan ini nggak berbahaya bagi manusia seperti halnya bagi serangga. Bagaimanapun, sebaiknya jangan masukkan jari ke dalamnya. Jadi, begini cara kerjanya. Tumbuhan ini membuka mulut. Ada kelopak merah berbau harum di tengahnya. Ini perangkap. Seekor lalat atau kumbang melihatnya dan ingin mencicipinya. Serangga itu memasuki bunga. Tapi perangkap lalat Venus nggak langsung menutup. Bulu-bulu halus yang peka dalam tumbuhan itu menghitung gerakan lalat. Jika lalat sudah bergerak lebih dari 2 kali dalam 20 detik, tumbuhan akan menutup mulutnya dalam waktu kurang dari sedetik. Cedah ini mencegah tumbuhan menutup mulut saat tidak perlu, saat ada sampah mendarat di dalam mulutnya. Lalu, lalat terjebak. Bulu-bulu di rahang tumbuhan bekerja seperti kurungan. Mangsa takkan bisa kabur. Lalu, tumbuhan ini menyuntikkan cairan pencerna ke dalam mulutnya yang menghancurkan lalat. 5 sampai 12 hari kemudian, tumbuhan itu terbuka lagi dan menunggu mangsa baru. Perangkap lalat Venus bisa makan lalat, kumbang, laba-laba, bahkan kata kecil. Hawkweed raksasa menimbulkan kerusakan paling luas di antara semua tumbuhan. Tumbuhan ini bukan berbahaya khusus bagi satu pihak, tapi bagi seluruh hutan dan ladang. Hawkweed raksasa adalah tumbuhan invasif. Mirip parasit, tumbuhan ini cepat berkembang biak dan menghancurkan semua bunga lain di area itu. Serangga nggak mau makan Hawkweed raksasa. Tumbuhan ini juga sulit dihancurkan orang karena menimbulkan reaksi alergi di kulit. Hawkweed raksasa tumbuh dengan cepat. Tumbuhan ini kebal terhadap racun dan berumur panjang. Tingginya bisa setara dengan bangunan berlantai satu dan akarnya menghujam dalam di tanah. Ia melepas biji-bijinya yang bisa disebarkan angin spoi-spoi sejauh berkilo-kilometer. Ilmuwan masih belum menemukan cara efektif untuk melawan tumbuhan ini. Nggak ada yang bisa ngalahin Hawkweed raksasa di alam. Atau belum? Alam dan evolusi selalu seimbang. Kamu ngajak temenmu Kongko di rumah sambil ngeteh? Supaya minumanmu cepat jadi, kamu nggak mau berlama-lama nyelupin tehnya. Malahan, kamu cuma memeras kantongnya pakai sendok. Temenmu seketika bangkit, lalu menjatuhkan sendok yang kamu pegang. Rupanya, kalau kamu meremas kantong teh atau daunnya, tanin yang keluar ke minumanmu akan lebih banyak. Molekul ini terdapat pada buah dan sayur seperti delima, beri, kacang, biji-bijian, cengkeh, atau vanila. Sebaiknya tunggu dulu aja agar sebagian taninnya tetap menempel di daun teh. Kalau kamu peras, tanin yang masuk ke minumanmu akan terlalu banyak. Serasa kayak kamu naruh tehnya kebanyakan. Tehmu akan terlalu pahit dan bikin gigimu kuning lho. Hal ini juga kurang sopan dilakukan, sama seperti nyeruput minuman. Oh, aku baru tahu nih. Tunggu tehmu sampai panas ya. Lalu keluarkan dan taruh kantongnya di alas cangkir atau ke tong sampah. Jangan kupas pisang dari ujung batangnya. Salah, bukan gitu caranya. Kamu perlu berguru dulu pada monyet deh. Yang bener tuh kupas dari bawah ke atas. Pencet ujungnya dengan jempol dan jari teluncuk. Kulitnya akan langsung terkelupas dan buahnya masih tetap utuh. Nggak perlu lagi kan buang-buang buah yang kayak kalium ini secara percuma. Jangan gosok gigimu secara horizontal aja, oke? Tapi, arahkan sikatnya dengan sudut 45 derajat dari gusi. Lalu, sikat lembut secara bolak-balik. Kalau sudah, miringkan sikatnya secara vertikal dan gerakan naik turun untuk membersihkan bagian dalam gigi depanmu. Saat nyalain mixer, jangan lupa pasang piring kertas pada pengocoknya. Dengan begini, adonanmu nggak akan muncrat kemana-mana. Putar rotimu sebelum kamu memotongnya, dijamin deh, makanan kesayanganmu ini akan lebih gampang diiris karena teksturnya lebih lembut. Kamu tahu nggak caranya megang pizza yang bener? Yang jelas sih nggak seperti yang biasa kamu lakukan. Tapi, agak tangkupkan kedua ujungnya hingga membentuk huruf U agar toppingnya nggak berjatuhan. Jepit sedikit saat kamu mengambilnya, biar toppingnya tetap ada di dalam. Jangan tuang jus kotak yang bukaannya ada di bawah ya. Coba deh balik dulu posisinya. Kalau bukaannya ada di atas, kamu akan bisa mengatur aliran jusmu, lalu menghentikannya secara perlahan. Tiap kali di SPBU, kamu harus muterin mobil dulu ya buat nyari tangki bensinnya. Ah, nggak perlu. Di indikator pengukur bensin kan sudah ada tanda panah yang bisa nunjukin posisi tangkimu. Kalau kamu kesulitan memeras lemon, masukkan dulu ke microwave selama sekitar 10 detik. Keluarkan, dinginkan, lalu potong jadi dua. Wah, mantul. Kamu jadi bisa memerasnya dengan tangan kosong karena teksturnya sudah jauh lebih lembut. Mulai sekarang, jangan pasang penjepit rambut yang bergerigi di bagian atas ya. Sebaiknya balikan dulu karena bagian yang bergerigi bisa bikin rambutmu lebih tertata. Sebetulnya sih kamu nggak perlu repot-repot ngeluarin aluminium foil dari wadahnya. Di kedua sisi wadahnya sudah ada lubang tap. Tekan aja tapnya, lalu ambil foil yang kamu perlukan langsung dari wadahnya. Jangan ganti wadah Chinese food yang kamu bawa pulang ya. Buka aja lipatannya secara perlahan. Tadaa, berubah jadi piring kecil. Daripada capek-capek menggosok wajan dan panci kotor, coba deh gunakan perkakas kotormu itu untuk merebus air, kemudian tambahkan cuka. Angkat dari kompor, lalu buang airnya ke wastafel. Kerak yang menempel akan gampang terlepas. Jangan lupa, gosokkan juga potongan lemon di bagian dasar dan sampingnya, biar alat masakmu makin kinclong. Lapisi talenanmu dengan air lemon, agar kamu nggak sesengguhkan saat motong bawang bombay. Atau, taruh di freezer selama 15 menit. Kamu juga bisa memotongnya di dalam rendaman air, agar senyawa sulfur yang bikin matamu pedih nggak masuk mata. Jangan mendefrost daging beku pada suhu kamar maupun air panas ya. Dalam kondisi begini, bakteri yang hidup di dalam daging malah akan bertambah banyak. Namanya juga makhluk pintar kan? Sebaiknya, rencanakan acara masakmu jauh-jauh hari sebelumnya dan taruh bungkus dagingnya langsung di dalam panci yang didinginkan di kulkas. Kalau kamu nggak sempet tuang air dingin ke dalam panci yang berisi daging tadi, panas akan lebih cepat merambat melalui air daripada udara. Widih, Bang Jago lagi nulis apa tuh? Surat cinta buat Neng Mawar ya? Eh, kok malah dicoret-coret? Hmm, orang lain masih bisa lihat lho. Coba deh, tutupin lagi tulisanmu pakai huruf acak. Nah kan, udah nggak bisa kelihatan? Saat memanaskan makanan di microwave, jangan ratakan memenuhi di piring ya, tapi beri bolongan di bagian tengahnya, biar makananmu bisa matang secara merata dan bersamaan. Dari pada susah-susah melepas simpul dengan tangan, mending pukul bagian yang terikat dengan sendok atau palu. Kalau sudah, putar ujungnya yang longgar, lalu tarik melewati simpulnya. Tuh, langsung terlepas kan? Untuk mengupas bawang putih secara kilat, tekan bagian atas umbinya dengan telapak tangan. Setelah siungnya terpisah-pisah, masukkan ke dalam mangkok, lalu tutup dengan mangkok lain. Kocok terus selama 15 detik, siung bawang putih akan saling berbenturan dan kulitnya akan terkelupas. Jangan masukkan tanganmu ke wadah popcorn ya, terutama saat joinan bareng orang lain. Sobek sisi wadahnya, agar kamu bisa mengambilnya dengan lebih elegan. Jangan pakai earphone-mu dari depan telinga langsung ya, tapi lingkarkan kabelnya dari belakang, biar earphone-mu nggak gampang copot. Kamu biasa membersihkan blender dengan menggosoknya ya? Ah, itu sih kurang efektif. Sebaiknya, isi blendernya dengan air, masukkan sabun pencuci piring, lalu nyalakan blendernya. Amati lagi deh caramu megang setir. Apa posisinya mengarah ke jam 2 dan jam 10? Kalau iya, kamu nggak akan bisa mengendalikan mobil dengan lebih baik. Begini nih yang bener. Posisikan kedua tanganmu secara horizontal hingga menunjuk ke arah jam 9 dan jam 3 tepat. Dengan begini, kantong udara akan bisa sepenuhnya mengembang kalau kamu amit-amit ya, mengalami kecelakaan. Jangan pakai cotton bud untuk membersihkan telingamu. Telingamu bisa rusak. Kamu cuma perlu wax kok agar saluran telingamu tetap kedap air. Pakai cotton bud untuk membersihkan bagian luarnya aja, oke? Jangan beli alpukat mentah kemudian menyimpannya di lemari es sampai matang. Alpukat yang baru dipetik akan matang pada suhu kamar dalam waktu 3-6 hari. Lemari es bukan tempat yang pas buat naruh coklat lho. Sebaiknya simpan di tempat kering dan sejuk. Suhu dan kelembapan lemari es akan menghilangkan cita rasanya. Coklat juga bisa menyerap bau di dalam situ atau malah ditempeli lapisan putih. Nah, kalau sudah disimpan di lemari dapur, kondisinya bisa tetap stabil hingga berbulan-bulan. Yakin nih, sampai berbulan-bulan. Kalau di rumahku sih cepet banget abisnya. Jangan rusak kukumu saat memasukkan kunci kegantungannya. Mending pakai cara lain aja. Pakai pelepas staples aja kalau gitu. Lempengen besinya bisa dipakai untuk meregangkan celah di gantungan kunci. Kalau sudah, tinggal masukin deh kunci yang kamu perlukan. Untuk mendinginkan minuman selama kurang dari 15 menit, pasang tisu basah di sekeliling botol, lalu masukkan ke freezer. Air di tisu akan cepat menguap, lalu dingin. Akibatnya permukaan botolmu akan lebih cepat dingin daripada udara di dalam freezer. Untuk mendefrost daging cincang secara kilat, pipikan dulu, taruh di plastik terpisah, lalu tutup rapat-rapat. Atau masukkan semuanya ke satu plastik besar, lalu iris menjadi bagian-bagian kecil dengan penggaris. Ambil satu bagian kalau kamu mau memasaknya, kemudian masukkan ke air dingin. Setengah jam kemudian, daging cincangmu sudah siap dimasak. Gunakan penutup dudukan kloset secara benar ya. Taruh tonjolannya di bagian depan, agar bisa menutupi semua sisinya. Dengan begini, partikel dan kuman nggak akan bisa menempel di situ. Jangan pisahkan spray dan sarung bantal yang polanya sama. Lipat spray dan sarung bantal dan kain-kain lain yang sepola, lalu masukkan ke sarung bantal. Dengan begini, kamu nggak perlu lagi buang-buang waktu untuk menyusun satu set. Plusnya lagi, lemarimu akan lebih tertata rapi. Agar bagian perkatnya nggak melengkung, jangan ambil sticky note-mu dari bawah ke atas, tapi lepas dari samping secara bergantian. Saat kamu memanaskan pasta, nasi atau sayuran, tutupi piringnya dengan tisu basah. Makanan tersebut memerlukan air, sehingga rasanya lebih enak setelah dipanaskan lagi. Kamu juga bisa memasukkan segelas air dan pizza ke microwave, agar pinggirannya tetap renyah dan enak. Kamu berjalan menyusuri pantai, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda hari ini. Airnya berwarna hijau terang, dan hidungmu mencium bau menyengat telur busuk. Haruskah kamu mendekat untuk memeriksa fenomena yang tidak biasa ini? Berhenti sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Yang kamu lihat disebut ledakan populasi alga berbahaya. Juga disebut ledakan alga, dan mendekatinya adalah ide yang sangat buruk. Ledakan ini mengandung alga yang dapat menghasilkan gas beracun. Inilah yang membuat tempat wisata yang dulu populer, kini sepi dan berbahaya. Kamu bisa datang ke pesisir pantai atau danau, lalu melihat sesuatu yang mirip bui hijau kebiruan, mengapung di atas atau tepat di bawah permukaan air. Atau mungkin menyerupai goresan cat hijau terang. Beberapa ledakan yang disebut pasang merah, bisa membuat air jadi coklat atau merah. Intinya, begitu kamu melihatnya, segeralah menjauh. Tahan rasa ingin tahumu, dan jangan mendekat. Saat alga membusuk, kantong gas hidrogen sulfida beracun terperangkap di bawah keraknya. Jika tanpa sadar menginjak kantong ini, kamu akan membebaskan gasnya, dan tanpa sengaja kamu bisa menghirupnya. Ini cukup untuk sebuah akhir cerita yang tragis. Di beberapa pantai, bulldozer menumpuk alga ke truk sampah dan membawanya ke pusat pembuangan khusus. Di sana, rumput laut dikeringkan dan dibuang. Namun terkadang, tempat ini harus tutup sementara. Alga, bercampur pasir dan lumpur, berbau sangat menyengat, sehingga warga sekitar tak bisa tidur di malam hari karena baunya. Ada tiga jenis alga berbahaya yang dapat berkumpul menjadi ledakan alga berbahaya, cyanobacteri, dinoflagellata, dan diatom. Semuanya terdiri dari bentuk kehidupan terapung sangat kecil yang memanfaatkan sinar matahari untuk membuat makanan. Ledakan alga hijau kebiruan disebabkan oleh cyanobacteri. Mereka menghasilkan racun berbahaya yang merusak jaringan saraf. Kondisinya bisa menjadi sangat buruk, sehingga pusat pengolahan air mungkin tidak dapat membuang racunnya. Sehingga warga sekitar disarankan tidak menggunakan air lading. Dinoflagellata dan salah satu spesies diatom adalah penyebab pasang merah. Ini biasa terjadi di teluk laut. Ledakan alga merah terbentuk di air yang hangat, asin, dan kaya nutrisi. Ledakan seperti ini melepaskan sejumlah besar racun yang bervariasi. Di Texas, pasang merah dulunya terjadi sekali dalam satu dekade. Sekarang terjadi setiap tiga tahun sekali. Di Florida, ledakan alga merah muncul setiap tahun. Diatom panjang dan kurus juga bisa menghasilkan zat beracun yang berbahaya bagi manusia. Berita buruknya, jika kerang-kerangan seperti kerang bambu, memakan terlalu banyak plankton ini, mereka juga bisa menjadi beracun. Itu sebabnya, memasaknya untuk makan malam bisa menyebabkan bencana. Itu salah satu alasan perairan laut biasanya dipantau. Jika tingkat racunnya menjadi terlalu tinggi, pantai ditutup untuk panen kerang. Ledakan alga berbahaya dapat berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Mereka menyingkirkan oksigen dari air, sehingga biota laut menghilang. Namun, keadaan semakin parah ketika mikroba mulai menguraikan alga pada akhir ledakan, mereka mengonsumsi lebih banyak oksigen dalam prosesnya, sehingga tidak ada ikan yang dapat bertahan hidup. Ini membuat area luas di perairan hampir kehilangan semua oksigennya, juga kehilangan tumbuhan atau hewan. Ledakan alga berbahaya muncul di area yang memiliki terlalu banyak nutrisi di dalam air. Biasanya nutrisi ini berasal dari pertanian dan industri lainnya, ditambah lagi, angin muson musim dingin menjadi lebih hangat dan membawa lebih banyak kelembapan. Hal ini memungkinkan alga berkumpul dalam ledakan besar, beberapa menjadi sangat besar, sehingga pusaran hijau tebalnya dapat dilihat dari luar angkasa. Namun, tidak semua ledakan alga berbahaya. Beberapa di antaranya hanya menambah rasa tidak enak pada air, mengubah warna, atau menghasilkan bau menjijikan. Sayangnya, kamu tidak dapat membedakan mana yang beracun hanya dari penampilannya. Alga bukan satu-satunya organisme yang terlihat tidak berbahaya. Berikut adalah makhluk lain di laut yang tidak boleh kamu sentuh. Ubur-ubur irokanji ditemukan di Australia terlihat kecil dan sangat polos, tapi penampilannya menipu, dan si kecil berukuran ibu jari manusia ini sebenarnya mematikan. Karenanya, banyak pantai ditutup selama musim menyengat yang berlangsung dari November hingga Mei. Yang membuat ubur-ubur ini sangat berbahaya adalah ukurannya yang kecil, kamu tidak akan menyadarinya saat berenang. Ups! Gurita cincin biru tidak hanya terlihat tidak berbahaya, tapi juga sangat indah. Tapi jangan biarkan penampilannya ini menipumu. Jangan mengganggu makhluk berukuran 20 cm yang relatif kecil ini, ia punya cukup bisa untuk melumpuhkan 26 orang dewasa hanya dalam beberapa menit. Dan begitu hewan ini merasa terancam, iya, kamu mungkin bisa menebak yang terjadi selanjutnya. Namun saat tidak diganggu, gurita ini benar-benar jinak. Ubur-ubur kotak yang terkenal, namanya sesuai dengan bentuk tubuhnya, hidup di samudera Hindia dan Pasifik. Jauhi makhluk dengan tubuh kotak dan tentakel yang menjuntai panjang ini. Meskipun kamu hanya melihat satu tentakel, tanpa bagian badannya yang lain, jangan mendekat atau menyentuhnya. Ubur-ubur kotak dapat tumbuh hingga 3 meter, dan masing-masing tentakelnya memiliki sekitar 500 ribu tombak berukuran kecil untuk menyentikan bisa. Tidak seperti ubur-ubur lainnya, ubur-ubur kotak adalah pemburu, mereka dapat mengunci gerakmu dengan melilitkan tentakel rampingnya di tubuhmu. Dengan bisanya yang berbahaya, ini bukan pengalaman yang menyenangkan pastinya. Nama bintang laut mahkota duri berasal dari duri berbisa yang menutupi seluruh tubuhnya. Bintang laut terbesar kedua di dunia ini dapat tumbuh hingga 50 cm. Mereka memangsa karang laut dan makannya banyak. Satu bintang laut lapar dapat menghabiskan lebih dari 9 meter persegi karang dalam setahun. Makhluk ini juga cenderung memiliki banyak bayi. Mereka mengeluarkan lebih dari 500 juta telur sekaligus. Sungguh prestasi yang luar biasa. Pari bintik biru yang cukup kecil kebanyakan hidup di samudera pasifik bagian barat dan samudera Hindia yang tropis dekat rumbu karang. Ukurannya tidak lebih dari 35 cm. Makhluk ini memiliki pola warna yang mencolok, kuning dengan bintik biru elektrik di tubuhnya dan beberapa garis biru di ekornya. Meskipun hewan ini cantik, perlu diingat juga bahwa ia juga berbahaya. Ia dapat melukaimu dengan duri berbisa di ekornya. Kamu dapat menemukan ikan lepu di samudera Pasifik Selatan dan Laut Karibia. Terlepas dari apa yang kebanyakan orang pikirkan, ikan ini bisa dimasak. Makhluk ini berbahaya saat hidup. Kamu bisa secara tidak sengaja tersengat sirip tajamnya yang berbisa. Jika kamu hobi mengoleksi cangkang hewan, kamu pasti mengenali siput kerucut hanya dengan melihatnya. Panjangnya sekitar 10 cm, siput itu terlihat imut dan polos. Tapi tampilannya ini menipu, terutama jika kamu bertemu dengan spesies tropisnya. Bayangkan menemukan cangkang cantik dan mengambilnya, kamu tidak takut, sarung tangan selamu tampaknya melindungimu dengan sempurna. Tapi siput kerucut memiliki tonjolan kecil seperti jarum, yang bisa keluar dari mulutnya, yang penuh dengan racun mematikan yang menyerang syaraf. Jarum ini dapat dengan mudah menembus pakaian selamu, tapi yang terburuk adalah, bisanya mengandung penghilang nyeri, sehingga kamu tidak tahu kamu telah disengat. Bulu babi bunga tercatat dalam rekor dunia Guinness sebagai bulu babi paling berbahaya di bumi. Makhluk ini hidup di samudera Hindia dan samudera Pasifik bagian Barat. Meskipun penampilannya membuatmu ingin memasukkannya ke akuarium, jangan pernah menyentuhnya. Bulu babi bunga memiliki bisa yang cukup untuk membuat liburanmu jadi tidak menyenangkan. Atau pendek? Ikan batu, ikan paling berbisa di dunia, bisa berkamuflase. Astaga! Ia bisa berbaur dengan lingkungan sekitarnya dengan baik, sehingga kamu tidak akan menyadarinya meskipun sudah berhati-hati. Kita bisa dengan mudah menginjak ikan ini. Begitu merasa terancam, seperti saat kamu tidak sengaja mencoba menghancurkannya, ikan ini akan menancapkan duri berbisa yang tumbuh di sepanjang punggungnya. Semakin banyak tekanan, semakin banyak racun yang dihasilkannya. Dan ikan ini tetap berbahaya bahkan di daratan. Ikan jarum tidak berbisa, tidak memiliki gigi tajam, dan kemungkinan besar akan menjauh darimu. Bahayanya terletak pada bentuk tubuh ikan ini. Bagaimanapun juga, ada alasannya ia disebut ikan jarum, kan? Ikan jarum berenang di dekat permukaan air. Jika ada bahaya, mereka melempar diri keluar dari air dengan kecepatan mencapai 60 km per jam. Rahang mereka yang panjang dan tajam mengubah ikan ini menjadi tombak terbang. Ikan botanak kasur punya duri yang tumbuh di dekat pangkal ekornya. Saat ikan ini merasa dalam bahaya, ia menggerakkan ekornya dan menampakkan duri berbentuk pisau bedah. Jika kamu tidak bergegas menjauh, kamu bisa menderita luka sayatan yang parah. Ingat juga bahwa beberapa spesies ikan ini juga berbisa. Hei, semoga harimu menyenangkan di pantai.